Nah, jadi anak-anak ibu ada yang tau gak? Ini kita mau belajar apa? Meningkatkan kedisiplinan dalam diri Ya, benar sekali Meningkatkan kedisiplinan dalam diri Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang Meningkatkan kedisiplinan dalam diri Nah, jadi kata-kata itu Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari kedisiplinan itu apa Kemudian cara meningkatkan kedisiplinan dalam diri itu bagaimana Serta fakta-fakta pendukung yang menjadi penogak dari kedisiplinan dalam diri Dan juga manfaat kedisiplinan Jika kita terangkan dalam kehidupan kita Nah, jadi setelah mendengar kata kedisiplinan Anak-anak ibu boleh berikan pendapatnya atau kata-kata mengenai kata kedisiplinan ibu Anak-anak ibu bagaimana? Apa itu kedisiplinan? Bagaimana, bu? Kedisiplinan itu mungkin bagaimana cara kita mengatur Waktu atau kondisi terhadap diri kita dengan orang lain? Ya, benar sekali ya Nah, jadi seperti yang sudah menanyakan tadi Bahwa kedisiplinan itu bagaimana cara kita melakukan waktu Atau melakukan dalam kehidupan diri kita sadar Nah, jadi disini ada pengertian kedisiplinan Nah, kedisiplinan dapat lihat disini bahwa Kedisiplinan itu merupakan suatu kondisi yang tercipta Dan terbentuk melalui proses dari serangkaian ke dalam proses seorang Yang menunjukkan bahwa dalam dirinya itu adanya nilai-nilai Dalam ketatangan, kepatuhan, kemudian ketertiban Nah, siapa disini yang ingin mempunyai pendapatnya apa lagi Tentang apa itu kedisiplinan? Mungkin dari Ebinan, kuyuk? Jadi, kedisiplinan itu adalah suatu kondisi yang tercipta Dan terbentuk melalui proses dari serangkaian pelaku Yang menunjukkan yang lain-lain Ketertiban, kepatuhan, kesetiaan, keteraktaan, dan ketertiban Nah, benar sekali ya Yang dijelaskan lagi dengan kita tadi Bahwa kedisiplinan itu suatu kondisi yang tercipta Dari serangkaian pelaku seseorang Yang menunjukkan bahwa dalam dirinya itu ada lagi nilai-nilai kepatuhan dalam dirinya Seperti yang sudah ibu jelaskan tadi ya Dengahir berkini nantil maupun menangkapi yang baik ya Nah, jadi dalam proses pendidikan itu Pendisiplinan itu tentunya sangat diperlupa ya Seperti bukan hanya untuk menjaga kondisi dalam suasana belajar Maupun mengajar Agar suatu kondisi belajar-belajar itu dapat berjalan dengan lancar Tapi juga untuk menciptakan perbandingan kuat bagi peserta dikitnya Nah, selanjutnya Menurutkan anak-anak ibu Adakah cara-cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kondisi dalam dirinya? Sebelum ibu ini bertanya Anak-anak ibu sudah mampu untuk menerapkan kondisi dalam dirinya belum? Belum sepenuhnya ya Nah, jadi apa yang terlintas di pikiran anak-anak ibu Tidak lama kita lakukan karena perlu ada nyata Ya benar sekali ya Jadi harus dimulai dari nyat Jangan adanya nyat maka pekerjaan apapun yang akan kita lakukan dapat bermotivasi untuk melakukannya Karena kita sedang mengikirnya Nah, adakah pendapat lain mungkin dari anak-anak ibu? Sudah, mungkin yang pertama itu Ya, mungkin yang pertama itu kita jangan melakukan motivasi dari keluarga Tapi yang pertama itu haruslah memiliki motivasi yang ada dalam diri kita berbeda kuat Terus, yang kedua itu kita jangan sering menggenda pekerjaan apapun itu Jadi kalau misalnya, kalau disitu kita harus segera melakukan pekerjaan tersebut Jadi kita tidak perlu menggenda-gendaannya lagi Terus, fokus pada target-target kita ke depannya Dan juga tetapkan rutinitas-rutinitas yang positif Bagus sekali ya, menurutnya ya Nah, bagaimana tadi isu? Apakah dari, ini dari soal sana ada? Ya, jadi seperti yang dibuas sama yang tadi Kita cobalah untuk tidak menggenda-genda pekerjaan Terus, kita sering lihat-lihat motivasi juga Bagaimana orang-orang bisa di situ Jadi kita bisa menggenda-genda di kehidupan kita Ya, benar sekali ya Jadi, kita ingin menikarkan ke sekadar ini itu Nantinya harus ada niat, seperti yang tadi sudah diadaskan Kemudian kita juga jangan sering menggenda-genda suatu kegiatan Kemudian kita mencari motivasi dari luar Untuk menarik hal-hal positif yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kegiatan kegiatan dalam lini Meningkatkan kegiatan kegiatan itu dari awal yang sederhana terlebih dahulu Agar semakin, dari semakin kecil maka semakin besar peningkatan kegiatan kegiatan kita Jadi kita belajar dari awal yang kecil terlebih dahulu Kemudian yang kedua itu kita tetapkan kegiatan seharian kita Nah, misalnya kita menarikkan setiap hari Disini siapa yang biasanya suka bangun pagi itu jauh berapa jam, sungguh gitu Ada soal sungguh semua ya Ada, ada Jadi, misalnya kita menarikkan setiap harinya itu bangun untuk pukul 5 pagi Jadi, kita tetapkan dan kemudian kita lakukan upaya-upaya agar kita dapat wujudannya Nah, kemudian yang ketiga itu adalah fokus pada target yang target jangka panjang Nah, siapa disini nampak menjelaskan bagaimana penjelasan tentang fokus pada target jangka panjang? Oke, silahkan menurut Nah, jadi maksudnya di fokus pada target jangka panjang itu Memiliki sasaran yang tidak bisa dilaih dalam waktu dekat Nah, sehingga dapat dipacu mungkin pasti kita dapat bisa mencapainya Nah, salah satu cara untuk kita dapat mencapainya Itu benar-benar melatih bagaimana kita ke-disciplinan kita ke depannya Dan dalam waktu dekat kita selesai Ya, benar, sekali bagus, sekali benar ya Nah, jadi, kenapa target jangka panjang? Karena target jangka panjang itu kan sasaran yang tidak bisa ditarai dalam waktu dekat Sepertinya tadi, kita harus mulai dari hal yang sederhana dan berdua Nah, selanjutnya ada cobalah untuk tidak mengundang-undang Nah, coba, ibu ingin Farah Ekza untuk menjelaskan apa itu Bagaimana sih kata dan cobalah untuk tidak mengundang-undang berdua Jadi, untuk kita mampu menjelaskan pekerjaan yang dicakai Dan cobalah untuk mengundang-undang berdua Tetapkan tegak waktu dan berdua janji pada jaringan sendiri untuk melakukan jaringan-jaringan ini Maka benar-benar menjelaskan apa? Ya, bagus sekali, Tara, ya Jadi, kita menetapkan tegak waktu dan membuat janji pada diri kita sendiri Bahwa kita tidak akan mengundang-undang Atau untuk melakukan jaringan-jaringan itu sampai benar-benar kita menyelesaikannya Nah, selanjutnya Nah, disini siapa yang ingin membacakan Tentang materi selanjutnya yaitu tentang cara meningkatkan keseluruhan diri Oke, silahkan, Dinantil Jadi, jangan mencari-cari alasan gitu Disini, supaya kita menjelaskan keseluruhan diri bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan Jadi, dalam kondisi seperti ini Kita akan mudah cenderung dalam mencari-cari alasan untuk mengundangnya Mulailah jujur terhadap diri sendiri Ya, bagus sekali, Dinantil, ya Nah, jadi disini kita jangan mencari-cari alasan bahwa kita tidak akan melakukan sesuatu hal itu Nah, meningkatkan disiplin itu bukanlah karuna untuk dilakukan Nah, ini disini untuk Jika di dalam kondisi seperti ini Seseorang itu akan mudah cenderung dalam mencari-cari alasan Nah, kadang itu untuk melajarinya itu Kita perlu menerapkan kejuluran dalam diri kita sendiri Nah, disini supaya ibu, 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 sudah tampak lemas dan kurang perhatikan ibu lagi ya Bagaimana kalau kita meningkatkan persopusan atau konsentrasi kita Dengan kita melakukan speaker, setuju? Nah apa sediakan dari SB King yang paling sedang disebutkan? Untuk melatih perfokusan Untuk menceritakan suasana Ya, untuk menceritakan suasana, untuk menceritakan suasana Nah ada juga SB King dari anak-anak ibu? Tidak, ada ibu, tadi ada saja Dari ibu saja berarti ya? Ya, ibu Oke, jadi SB Boleh, 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 boleh Mau kemana sebelumnya, nak? Mau ke kolom manis Mau ke kolom manis, ya? Di sini ya Ya, boleh ya Oke, jadi kita mulai SB King-nya ya Apakah mau kita percobaan atau kita mulai Mulai aja, aku Mulai aja ya Jadi, SB King-nya yang kita lakukan di sini adalah Kita berhitung sesuai gerakan Oke, tepungnya itu lah berhitung sesuai gerakan Nah, jadi nanti, contohnya itu Kalau misalnya ibu menyebutkan angka 1 Berarti anak-anak ibu semuanya tepuk meja Sekarang ibu tepuknya ya Oke, setelah itu punya 6 Kemudian kalau ibu bilang angka 2 Nanti anak-anak ibu semuanya Ayo Ayo, memetik ya Membuat tangan seperti ini Yang banyak memetik, sebanyak 2 lagi Ya, kemudian yang ketiga Nanti kalau misalnya ibu bilang angka 3 Kalian baru terlihat seperti oh, sebanyak 3 lagi Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat nanti Kalian bilang angka 3 Jadi, kita mulai ya Atau mau kita contohkan dulu nih Simulasi dulu ya Ibu sebutkan angka 2 Oke, semuanya ya Angka 4 Yes, 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 yes Angka 3 Oke, begitu ya Ada pang semuanya kan Jadi, ibu akan sesuai nanti Angka yang akan ibu sebutkan Nanti ibu akan ceritin Jadi, anak-anak ibu harus fokus ya Dengan kemudian yang tadi Bagi itu sesuai ke angka Oke, ibu sebutkan angka 3 Ibu sebutkan angka 1 Ibu sebutkan angka 2 Ibu sebutkan angka 4 Yes, yes, yes Oke, anak-anak ibu semuanya bagus sekali Terima kasih Ya, anak-anak semangat Sudah mudah nih Sudah mudah Sudah mudah Oke, jadi kita lanjut ya Memangkan pembelajaran pengetahuanan ini Nah, kemudian yang selanjutnya Cara meningkatkan kemiskinan dalam diri itu Ada tepis hal-hal negatif Nah, jadi dalam melakukan semua upaya Apa penganan Pastikan ada hal-hal Ataupun pihak lain Mengatakan bahwa Kita tidak akan mampu Menjukan rencana sesuai Misalnya, kalian punya, enggak Teman yang tidak mendukung kalian Dalam hal yang positif Siapa di sini yang punya teman Yang mengatakan keadaan harian Tidak melakukan hal positif Contohnya itu Ih, janganlah buat tugas dulu Kita langsung main dulu yuk Tugasnya kan bisa siapin nanti Ada yang kayak gitu Temannya Tidak Tidak, berarti temannya baik-baik semua ya Tidak, berarti temannya baik-baik semua ya Nah, jadi kalian Kalau misalnya ada teman-teman yang kayak gitu Kalian harus mampu untuk menepis Dari hal-hal yang seperti itu Nah, jadi Kuatkan Nihak dalam diri kalian Untuk menjadi pemadilan muda yang lanjut Kemudian Siapa satunya yang ingin membacakan Cara mendukarkan kemiskinan selanjutnya? Saya Bu Ya, silahkan Cik Petro Yang bertujuh Ada tahap beradaan Jadi, saat mulai melatih Kedisipinan beradaan Pasti akan datang Jadi, disedulah akan terlihat sepulat apa Nia dan Bukunisa menjadi sosok yang sepulat ini Ya, benar-benar Jadi Kita harus tahan keadaan ya Nah, kalau misalnya Seperti yang tadi sudah di tugaskan Kalau misalnya ada penuh teman kita yang mau ngajak kita Untuk mau buat tugas gitu Karena kan tugasnya itu kan Akan disiapkan dalam waktu 2 hari lagi Tapi kawan kita ini ngajak kita malah main Bukan dalam tugasnya Nah, jadi kita harus tahan keadaan Gitu dari hal negatif yang berada dari rumah kita Nah, kemudian Ambil inspirasi dari orang lagi Nah, disini Kalian punya enggak model kalian untuk menerapkan sesuatu yang berada di diri kalian? Aduh, masalah Ada, coba kalau dari dia siapa lah modelnya Dari mamak Dari mamak ya Misalnya mamak dia suka melakukan halapan gitu Untuk berbicara di sepulat-sepulat Untuk kedisikiran ya Untuk pertanyaan kebicaraan Jadi, kalau mamak dia itu Setiap ada pekerjaan Itu langsung berjari Tidak menjauh kita Ya Jadi, itu jadi salah satu lakonan bagi dia sendiri Ya, semoga dia mampu untuk Menjadikan diri dia seperti Contoh dari mamak dari daerah Nah, kemudian Ya, tadi seperti yang sudah di contohkan tadi Kita mampu mengambil inspirasi dari orang lain ya Jadi, kita mencari sisi positif Yang paling menonjol dari orang lain Kemudian Kita disini Dapat makan teratur Dan juga berisi 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 Nah, menurut anak-anak ibu Adakah Faktor-faktor yang mendukung Ketika kita Menurut anak-anak ibu Menurut anak-anak ibu Nah, jadi contoh-contoh Faktor yang dapat menerakkan Contoh-contoh Faktor pendukung Yang dapat menerakkan Yang dapat Yang dapat Kita Menurut anak-anak ibu Yang dapat Menurut anak-anak ibu Seperti apa? Dari orang luar Kenapa Misal faktor internal itu Maka ada minat Bukan motivasi Sedangkan faktor Dandak-dandak eksternal itu Ada faktor dari Lingkungan keluarga Lingkungan masyarakat Mungkin perusahaan Benar, kalian Sebut kebaru nanya tadi Dan juga Sosa Bahwa adanya Faktor dari lingkungan Faktor dari dalam Dini kita Tadi seperti yang sudah menanya sebutkan, maka internal ya Nah maka internal dalam diri kita itu kan terbalik dari dua yang sudah menanya sebutkan tadi Seperti ada minat dan juga motivasi Nah minat itu kan suatu hal keinginan kita besar terhadap sesuatu Jadi apabila kita ingin membuatkan sesuatu yang ingin kita lakukan Jadi kalau sudah ada minat, pasti kita senang melakukan hal itu Nah jadi itu perlu kita terangkan dalam diri, jadi jika kita ingin menciptakan atau milikkan bagaimana cara kita mampu menerapkan risiklinan terdekat-terdekat dalam diri Maka kita perlu menemukan minat ini Kemudian yang kedua itu kita cari motivasi Nah motivasi itu kan dorongan ya Nah dorongan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau pindahan tertentu Nah yang kedua itu ada faktor eksternal Yang jadi pertukung kebisiklinan Nah yang pertama tadi ada faktor eksternal Nah jadi kayak tadi cantanya deh ya Menjadikan role model itu mamaknya Nah mamak itu kan ibu kita ya, keluarga kita Nah jadi kalau kita lihat dari eksternal Keluarga kita itu sudah dapat menerapkan kebisiklinan dalam diri pasal lainnya Pasti kita akan tertaruh untuk menerapkan kebisiklinan dalam diri kita juga Yaitu menjadi role modelnya Nah yang kedua itu ada faktor eksternal Masyarakat dan juga faktor dari eksternal Sekolah kalau dari faktor bukan sekolah ini Contohnya kayak ada temen-temennya yang suka mengerjain tugas tepat waktu Jadi kita tetap buat melihat keman ini Dia kalau bisa ya mengerjain tugas tepat waktu atau enggak Jadi pasti kita muncul ketat-ketat untuk mengerjakan tugas tersebut Nah menurut anak-anak ibu adakah manfaat-manfaat jika kita menerapkan kebisiklinan dalam diri? Nah coba ingin semua anak-anak ibu untuk menyebutkan manfaat-manfaat yang dapat kita teroleh jika kita mampu untuk menerapkan kebisiklinan dalam diri? Dapat mengajarkan kita, Bu, bagaimana faktor dalam menjalankan kehidupan kita Kita selalu menerapkan kebisiklinan dalam diri? Ya coba ya ini mana suaranya? Oke silahkan dari daya ibu Terus saat ini kita berkumpulkan Misalnya kita berkumpulkan sama kita sendiri Yaitu kita langsung menerapkan itu kita lakukan Ya kemudian coba dari khatia Ini itu dapat menjadi abん 2 perapan kita sudah buat dunia sampai awal Jadi kita bisa banyak uang Ya coba dah nanti lagi bagaimana? Untuk intinya renasские huthu Jadi staf ini sudah terkembang ketika aorang menjadi sebuah kerjaan Yang di blakukan semua pekerjaan yang dapat diuncartaan sendiri Bagus sekali ya coba dari sosata? Lama dari saya adalah kemampuan diri atau ini kita lebih kemampuan diri dalam melakukan hal-hal yang berbeda bersama Ya bagus sekali, kemampuan kita semua Oke, nah jadi benar sekali ya yang tadi Ananya Ibu sudah sebutkan, manfaatnya sebenarnya juga diterapkan dalam kehidupan Nah yang pertama itu kita dapat mengejarkan keteraturan Nah disini seseorang itu akan bisa mempunyai kolam hidup yang teratur Dan juga dapat mengolah waktu yang dimiliki waktu yang dimiliki dengan baik Nah jadi itu adalah manfaat apabila kita mampu menerapkan kedisipunan dalam diri kita Nah yang kedua itu kita mempunyai rasa kepedulian Nah jadi dengan kita disipin maka itu kan membuat seseorang itu menjadi seseorang yang integritas Nah jadi dia mampu untuk perhatian jawab karena ada apa yang lakukannya Kemudian dia juga dapat mempecahkan masalah jadi baik dengan muda Kemudian tumpunya rasa percaya diri Nah sifat ini itu berkembang ketika seseorang itu diberi sebuah kepercayaan Untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang dapat diberikan sendiri Nah coba dua lagi Ibu minta tolong siapa anak-anak Ibu yang ingin membacakan dan menjelaskan Silahkan siapa yang bersedia Oke silahkan Kemudian ada tumpunya pemimpinan Dan dengan banyak hati seseorang dapat dianggapkan dalam memenuhi kebutuhannya sendiri Serta dapat mengeksplorasi lingkungan dengan baik Disiplin adalah bimbingan yang tepat Kepala seseorang yang terlampu menjelaskan di aneh Ibu yang ingin menjelaskan Oke Nah kemudian dari satunya yang terakhir Siapa ingin membuat diperlukan? Terus ada yang terlakan ya Yang terakhir ada yang menemukan sikap waktu Nah dengan bisik ini seseorang itu akan mengikuti setiap aturan yang ditutupkan atas penguat sendiri Nah baik sekali ya Nah bagus sekali atas pendapat-pendapat dari anak-anak Ibu semuanya Nah jadi kapan nih anak-anak Ibu semuanya ingin mulai meningkatkan bisik ini dalam diri sekalian? Dari sekarang Dari sekarang Ya mulai dari hari ini Ayo kita sama-sama belajar untuk bagaimana cara kita meningkatkan bisik ini dalam diri kita ya Jadi kita cari terus motivasi-motivasi yang dapat kita ambil atau yang dapat kita contohkan Untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan kita Nah